Kenapa kita mendengar ada orang yang berkata seperti ini Eh jangan terlalu banyak memuji anakmu loh Karena mereka bisa manja Ataupun mereka menjadi malas Apakah seperti itu? Kalau empucian ketika disampaikan secara kurang bijak Memang bisa membuat anak haus akan pucian Mereka bisa marah, mereka bisa manja Ataupun mereka bisa menuntut untuk mereka dipuji Kenapa? Karena kebutuhan mereka untuk dipuji Itu belum tercukupi dalam hidup mereka Berikut ini adalah tips cara memuji dengan tepat Yang pertama Ujilah proses dan bukan hasil Contohnya Terima kasih nak Karena kamu sudah menunjukkan ketekunanmu hari ini Papa bangga dengan kamu Tips yang kedua Ujian tulus tidak dibuat-buat Contohnya Terima kasih nak Karena kamu sudah membukakan pintu untuk mama Dan bukan Terima kasih nak Kamu itu cantik sekali Luar biasa Dan kamu anak yang paling cantik di dunia Tanpa ada alasan apapun Tips yang ketiga Ujian spesifik dan bukan bahasa basi Karena Anak kecil pun Mereka tahu loh Ketika kita memuji Tidak berasal dari hati Dan hanya berbahasa basi Tips yang keempat Ujian yang spontan Dan juga memotivasi Ketika kita mendapati Anak kita Mengerjakan pekerjaan mereka lebih depan dari sebelumnya Ujilah mereka Terima kasih nak Kalau sudah menyelesaikannya lebih cepat dari sebelumnya Ayo terus semangat Lanjutkan Tips yang kelima Tidak ada pesan yang tersembunyi Dan bahkan juga membandingkan Karena seringkali tanpa kita sadar Kita sering membandingkan anak kita Dengan cara seperti ini Kakak Mama tahu kamu rajin Tapi kalau seandainya kamu lebih rajin lagi Kamu pasti bisa juara seperti adik Kita hindarkan pujian seperti itu Dan kita memastikan Tidak ada pesan tersembunyi Di dalam pujian kita Tips yang keenam Tidak memanipulasi Contohnya Nak Kamu cantik sekali hari ini Tolong dong Ambilkan handphone papa Di sofa sana Terima kasih Jangan sekali-sekali kita memuji Karena kita punya maksud tertentu Atau kita meminta anak melakukan sesuatu Pujian Itu sangat penting Kenapa? Karena itu adalah bentuk apresiasi Untuk menumbuhkan emosi anak Kalau disampaikan Secara bijak Dan juga tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!